Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO untuk serinya adalah Reno8T 5G dan handphone ini masih berada dalam posisi demo mode ada tulisan demo phone di pojok kiri atas layarnya dan juga aplikasi demo yang masih terinstall pada handphone ini jika kemarin kita menghapus demo mode pada handphone OPPO menggunakan aplikasi GSM Marhaba Demo Reset tapi ternyata sudah tidak bisa untuk beberapa seri OPPO terbaru karena di sini untuk menu aktifkan agar handphone terformat datanya sudah tidak bisa kita klik lagi untuk menghapus demo mode pada handphone OPPO ini kita akan membutuhkan handphone satu lagi yang selanjutnya akan kita sebut sebagai handphone helper jadi pada kedua handphone ini harus terlogin email yang sama jadi kita bisa jalankan dulu aplikasi Google Play Store nya dan pada masing-masing handphone ini harus terlogin email yang sama artinya satu email kita gunakan untuk login pada kedua handphone ini silahkan teman-teman loginkan dulu email yang teman-teman miliki pada aplikasi Google Play Store yang terinstall pada handphone baik itu di handphone demo ataupun handphone helper nya oke kita coba untuk ketikkan juga email yang sama pada handphone helper untuk handphone demo tadi sudah kita ketikkan email nya tinggal kita ketikkan aja kata sandi nya sebentar ini masih salah ketik email kita coba sekali lagi oke sudah betul email nya kita coba klik menu selanjutnya saja kemudian kita masukkan juga untuk kata sandi kemudian setelah kata sandi nya kita ketikkan kita bisa pilih menu selanjutnya pada kedua handphone ini dan kita tunggu sampai email-email tersebut terlogin pada aplikasi Google Play di kedua handphone ini oke kita tunggu sebentar sampai terlogin email tersebut pada aplikasi Google Play jadi kita ingat-ingat ya handphone yang kanan adalah handphone helper sementara handphone yang kiri adalah handphone dengan demo mode aktif yang selanjutnya kita sebut sebagai handphone target saja oke jadi email yang sama sudah terlogin di kedua handphone kemudian selanjutnya kita akan mendownload aplikasi Google Find My Device atau Google temukan perangkat saya silahkan ketikkan aja kata kunci Android Find My Device pada kolom pencarian di Google Play nya sampai muncul hasil seperti ini Google temukan perangkat saya kita download aplikasi Google temukan perangkat saya kemudian kita tunggu sampai aplikasi tersebut terinstall pada kedua handphone ini baik itu di handphone dengan demo phone aktif ataupun handphone helper nya selanjutnya untuk aplikasi Google temukan perangkat saya ini tidak perlu kita loginkan pada handphone dengan demo modenya yang akan kita hapus ya jadi aplikasi Google temukan perangkat saya ini hanya perlu kita loginkan pada handphone helper nya saja bukan di handphone demo tetapi di handphone helper oke kita gunakan email yang sama dengan yang kita pakai login di aplikasi Google Play tadi kemudian ketikkan sandinya dan kita pilih masuk kemudian perhatikan pada aplikasi temukan perangkat saya belum muncul handphone Oppo Reno8T 5G yang akan kita hapus demo modenya jadi tinggal kita tunggu aja sampai aplikasi tersebut bisa mendeteksi handphone Reno8T 5G yang demo modenya akan kita hapus jika sudah direfresh berkali-kali tetapi Reno8T 5G yang akan kita hapus demo modenya belum muncul pada aplikasi temukan perangkat saya maka bisa logout kemudian login lagi oke perhatikan disini masih belum muncul juga ya oh ini dia sudah muncul Oppo Reno8T 5G nya sudah muncul maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba untuk melakukan hapus demo pada Oppo Reno8T 5G ini pada aplikasi temukan perangkat saya langsung kita pilih Oppo Reno8T 5G dan perhatikan pada Oppo Reno8T 5G nya langsung muncul notifikasi mencari lokasi perangkat kita tunggu dulu sampai lokasi perangkat ditemukan tapi berdasarkan informasi yang bisa kita baca disini sudah betul ya Oppo Reno8T 5G terkoneksi dengan wifi dengan nama wifi nya adalah Free Fire kemudian lokasi perangkat sudah ditemukan langkah selanjutnya adalah kita akan mereset Oppo Reno8T 5G menggunakan aplikasi temukan perangkat saya bisa kita pilih menu pengaturan kemudian kita pilih lagi menu reset Oppo Reno8T 5G ke setelan pabrik kemudian kita pilih lagi menu reset kemudian kita tunggu sebentar reset perangkat kita pilih reset lagi reset ke setelan pabrik diminta kemudian dihapus dan kita tunggu sampai Oppo Reno8T 5G ini akan restart otomatis oke perhatikan handphone nya sudah restart otomatis kita tunggu sebentar sementara itu tugas dari handphone helper ini sudah selesai bisa kita simpan handphone helper nya kita fokus lagi ke handphone target yaitu Oppo Reno8T 5G yang akan kita hapus demo modenya ini sekarang kita tidak perlu melakukan apapun tinggal kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai jadi handphone ini sedang mereset ke pengaturan pabrik kita tunggu sebentar biasanya ada tampilan format data di layarnya dan ini dia tampilan format datanya sudah selesai kemudian handphone akan otomatis restart lagi kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading ini memakan waktu sekitar 2-3 menit ya jadi kita letakkan jika kondisi baterai nya kritis di bawah 10% kita bisa menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data agar berada dalam posisi charging mode atau sekalian kita gunakan charger saja metode ini kita lakukan karena handphone tersebut sudah terupdate versi keamanan yang paling baru karena otomatis terupdate juga perangkat lunaknya atau firmware nya sehingga menghapus demo mode sudah tidak bisa kita lakukan lagi menggunakan aplikasi gsm marhaba demo reset namun bagi teman-teman yang masih memiliki handphone demo dengan versi firmware lawas dengan versi keamanan yang lama mungkin masih bisa menghapus demo mode menggunakan aplikasi gsm marhaba demo reset oke proses loading nya sudah selesai tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa langsung Indonesia kemudian berikutnya pilih wilayah langsung Indonesia juga kemudian lanjutkan kita lewati bagian-bagian yang tidak penting untuk proses setup nya ini agar cepat ya karena handphone ini sebelumnya sudah terlogin akun google maka kemungkinan kita diminta untuk mengkonfirmasi akun google nya jadi kita tidak bisa melewati halaman sambungkan dengan wifi kita harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi ataupun data seluler untuk melakukan setup setelah handphone terhubung ke jaringan internet baru bisa kita pilih berikutnya dan disini ada loading lagi menyiapkan ponsel prosesnya beda ya jika kita menggunakan gsm marhaba demo reset aku menyarankan untuk menghapus akun google nya tetapi karena kita menggunakan aplikasi google temukan perangkat saya maka mau tidak mau kita harus menggunakan akun google kita masih menunggu proses memeriksa info loading nya selesai kemudian ternyata disini kita tidak diminta untuk memverifikasi akun google yang muncul adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati aja tidak perlu kita login kan akun google nya sekarang kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu untuk bagian bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja ada loading lagi menyiapkan ponsel kemudian akun oppo bisa kita lewati juga untuk navigasi pilih tombol atau gesture sama saja kemudian saran aplikasi bisa kita lewati dan ini dia bagian terakhir setup handphone ini kemudian handphone langsung masuk ke tampilan menu untuk tulisan demo phone di pojok kiri atas layarnya sudah hilang dan aplikasi demo mode pada handphone ini juga sudah hilang artinya demo mode pada oppo reno 8t 5g ini sudah berhasil kita non aktifkan secara permanen dan handphone ini bukan handphone demo lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota saya merasa tiba dan kita tiba kita pertama mereka Terima kasih.